Intro Sang Nila Utama Pangeran Kerajaan Sriwijaya Pendiri Kerajaan Singapura Intro Assalamualaikum Wr. Wb Welcome to our channel Jejak Sejarah Channel ini mengulas tentang sejarah serta tokoh sejarah, lintas wilayah, waktu dan zaman Kali ini kita akan ke Singapura Sebuah negara di ujung selatan Semenajung Malaya 137 km di utara Katulistiwa di Asia Tenggara Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di sebelah utara Dan terpisah dari Kepulauan Rio Indonesia oleh Selat Singapura di bagian selatan Kita akan telusuri bagaimana negara ini didirikan oleh Sang Nila Utama Pangeran Kerajaan Sriwijaya, Palembang Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini Jangan lupa pula menekan tanda lonceng di sebelahnya Karena dengan begitu setiap ada video baru Anda akan langsung mendapatkan pemberitahuan Sudah? Kalau sudah, kita langsung ke TKP Lini masa pembentukan Singapura terbagi 8 periode sebagai berikut Yang pertama adalah periode tahun 1299 Periode Kerajaan Singapura berdiri Yang kedua adalah Kerajaan Singapura masuk wilayah Kesultanan Malaka Yaitu pada tahun 1400 Masehi 1528 menjadi bagian Kesultanan Johor 6 Februari 1819 dikuasai Britania Raya 1826 menjadi negeri-negeri Selat 1 April 1946 menjadi koloni Singapura 16 September 1963 bergabung dengan Malaysia Dan 9 Agustus 1965 Singapura menjadi negara merdeka memproklamasikan kemerdekaan Dari 8 periode ini, kita kembali pada bagian awal Bagaimana Kerajaan Singapura ini berdiri Pada tahun 2019, 5 patung didirikan menjelang perayaan 200 tahun sejarah Singapura 5 patung itu adalah Sang Nila Utama Sir Stamford Refles Munsi Abdullah Tan Tokseng Dan Naraina Bilai Kelima patung ini didirikan di tepi sungai Singapura Sungai ini dianggap titik penting tempat awal tumbuhnya kebudayaan Singapura Sang Nila Utama adalah seorang pangeran Sriwijaya dari Palembang Dan merupakan pendiri kerajaan Singapura pada tahun 1299 Masehi Gelar resminya saat penobatan adalah Sri Tri Buwana Yang dapat diterjemahkan sebagai Lord of Three World Dewa Tiga Dunia Tiga Dunia yang dimaksud konon merujuk pada alam semesta, dunia luar, dunia para dewa, dan dunia manusia Ada juga yang mengatakan bahwa tiga dunia yang dimaksud adalah penguasa atas daratan Jawa, Sumatera, dan Temasek atau Singapura Dalam Sulalatus Salah Latin, Sang Nila Utama disebutkan sebagai putra pasangan Sang Sapurba dengan Wan Sundaria, anak dari Demang Lebar Daun, penguasa Palembang Ia menikah dengan Wan Sri Bini dan awalnya menjadi Raja Bintan sebelum pindah ke Singapura Sang Nila Utama memiliki dua putra dengan Wan Sri Bini, yakni Raja Kecil Besar dan Raja Kecil Muda Raja Kecil Besar, yakni putra sulungnya, menikah dengan Nila Pancadi, seorang putri dari India Dan yang lebih muda, yakni Raja Kecil Muda, menikah dengan sepupunya, seorang cucu dari Demang Lebar Daun Menurut sejarah Melayu, Kerajaan Singapura didirikan pada tahun 1299 Saat Sang Nila Utama berburu di Bintan, dia melihat rusa jantan dan mulai mengejarnya ke atas bukit kecil Tetapi ketika dia mencapai puncak, rusa jantan itu menghilang Dia kemudian datang ke sebuah batu yang sangat besar dan memutuskan untuk memanjatnya Ketika berdiri di atas batu karang, dia melihat keseberang lautan Dan melihat pulau lain dengan pantai berpasir putih yang memiliki tampilan selembar kain putih Bertanya Sang Nila Utama kepada menteri, pulau apa itu? Dia diberitahu bahwa itu adalah pulau Temasek Kemudian Sang Nila Utama memutuskan untuk menuju pulau tersebut Saat kapalnya berada di tengah laut, kapal Sang Nila Utama diterjang badai Ia diombang-ambingkan gelombang besar Untuk mencegah agar tidak tenggelam, anak buahnya melemparkan semua barang berat di atas kapal ke laut Untuk meringankan beban kapal Tapi tetap saja air terus masuk ke kapal Atas saran kapten kapal, dia melempar mahkutannya ke laut sebagai hadiah ke laut Setelah itu badai segera meredah dan Sang Nila Utama sampai di Temasek dengan selamat Sesampai di Temasek, Sang Nila Utama berburu binatang liar di dekat muara sungai di sebidang tanah terbuka Tiba-tiba ia melihat seekor binatang aneh dengan tubuh merah, kepala hitam, dan dada putih Yang dengan cepat menghilang ke dalam hutan Terkesan dengan keelokan binatang buas ini, dia bertanya kepada Sang Menteri Binatang apa itu? Dan diberitahu bahwa itu adalah seekor singa Senang dengan ini karena dia percaya ini pertanda baik Sang Nila Utama memutuskan membangun kota barunya di Temasek Dia dan anak buahnya tinggal di pulau itu dan mendirikan sebuah kota Mengganti nama pulau itu menjadi Singapura yang dalam bahasa Sansekerta berarti kota singa Setelah memerintah Singapura selama 48 tahun, Sang Nila Utama wafat pada tahun 1347 Dan Raja Kecil Besar naik tahta sebagai Sri Wikramawira menjadi Raja Singapura kedua Sedangkan Kecil Muda ditunjuk sebagai Perdana Menteri dan Pendahara Istana Sang Nila Utama dimakamkan di Bukit Larangan yang sekarang dikenal sebagai Fort Canning Hill Pada sumber cerita sejarah Melayu, awal pembentukan kerajaan Singapura terdengar seperti dongeng Meski tokoh utamanya dalam alur sejarah ini benar adanya, yakni Sang Nila Utama Akan tetapi alasan pelayaran, kemudian membuang mahkota ke laut Alasan melihat hewan singa yang kemudian menjadi inspirasi penamaan Singapura Terdengar ganjil dan tidak masuk akal Dalam buku Singapura, The Silk Road of the Sea Dinyatakan bahwa peristiwa dalam dongeng Sang Nila Utama bersifat simbolis Dan tidak mungkin merupakan penceritaan kembali peristiwa sejarah yang sebenarnya Pelepasan mahkota ke laut saat pelayaran dan kapal diterpah badai Adalah tindakan yang dimaknai secara simbolis Sebagai kedaulatan dalam dunia Melayu yang sangat bertumpu pada upacara dan pakaian Dapat merepresentasikan peralihan kekuasaan dari Palembang dan Sriwijaya ke Singapura Sebagai pusat kekuasaan baru bagi Raja-Raja Melayu Alasan kepergian putra Sriwijaya yang diawali perburuan juga terdengar kurang masuk akal Serangkaian serangan yang diluncurkan oleh Kekaisaran Colap pada abad ke-11 Telah melemahkan kerajaan Melayu Sriwijaya pada waktu itu Pada akhir abad ke-13, kerajaan Sriwijaya terpecah dari kerajaan Jawa Pada tahun 1275, Sri Kertanegara mengeluarkan perintah untuk melaksanakan ekspedisi Pahmalayu menaklukkan Sumatra Pada tahun 1288, pasukan Laut Singasari akhirnya merebut Jambi dan Palembang Membuat Sriwijaya bertekuk lutut Kehancuran total Sriwijaya menyebabkan para pangeran dan bangsawan Sriwijaya meninggalkan kerajaan dan menyebar ke daerah lain Demikian ulasan tentang Sang Nila Utama Putra Sriwijaya Palembang, pendiri kerajaan Singapura Semoga bermanfaat Terima kasih bagi yang sudah menyimak Jangan lupa bagikan video ini kepada teman, sahabat, dan kerabat untuk berbagi manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!